Oke sahabat-sahabat kembali lagi bersama Deden Hamdan yang kali ini ditemani oleh Mbak Gaida kita akan bahas tentang masalah pengelolaan laporan keuangan, pengelolaan arus kas di bisnis startup tadi kita sudah dapat inspirasi nih dari Mbak Gaida bahwa ternyata untuk memulai usaha kita tidak harus menunggu modal yang gede gitu ya modal yang kecil pun kita bisa kok seperti itu dan juga kita gak usah ngerengek-rengek ke orangtua segala macem kalau misalkan modal yang memang istilahnya sesuai dengan kemampuan kita kita juga bisa kok dengan modal sendiri gitu nah Mbak Gaida sendiri dengan modal yang kata Mbak Gaida tadi kan gak terlalu besar gitu ya untuk pengelolaannya seperti apa, apakah memang ada pencatatan khusus atau misalkan sebelumnya awal-awalnya dikalkulasi dulu modal awal saya berapa pengeluarinnya tiap bulan seperti apa gitu ada gak perencanaan-perencanaan untuk arus kas di? jadi perencanaan awal saya itu saya pertama dari bahan baku karena bahan bakunya banyak nih bahan baku terus di bahan baku itu kan ada gram jadi berapa gram jadi saya menghitungnya itu misalnya 20 ribu per 100 gram jadi satu gramnya berapa rupiah nah di satu packaging itu saya butuh berapa gram kayak gitu, nanti dikali-kali nanti ada pertama modal awal bahan modal awal bahan terus yang kedua packaging ini kan keberuntungan saya semua masih sendiri nih jadi saya tinggal beli petas, nge-print sendiri jadi bisa neken costnya gitu nah itu dua terus sama stikernya juga saya print sendiri semuanya terus yang ketiga biaya produksi jadi saya semuanya ini gak sendiri bikinnya kayak pertama dari kan sebenernya kayak bikin kue ya kita ngadon, nyempur-nyempur ngadon terus nge-packaging juga itu saya kasih cost juga yang ngergain ade-ade saya dirumah aja seperti diperdayakan ya iya semuanya yang dirumah tapi di gaji mereka juga iya di gaji juga biaya itu jadi awalnya saya semua sendiri terus kerasa capek terus sekarang juga ya kalau biaya udah banyak jadi bunuh orang gitu nah terus itu kemudian terus yang keempat itu ada biaya buat ngirim jadi kan ngirim kan kita saya ngirim pakai bubble wrap terus korbannya kita bisa di-bubble wrap di-up begitu iya karena kita juga harus profesional ya kita menjawab dan harap kesalahan kita dan rata-rata kalau misalkan apa kalau misalkan ada yang komplain seperti itu kemudian kita kita handling komplain dengan bagus biasanya malah jadi malah ganti dia gitu ya iya malah dia bilang ya servisnya gitu bikin dia seneng kayak gitu maksudnya saya langsung gitu tau sama maunya langsung gitu itu juga di budget gak kira-kira misalkan oh perbulan cost tiap bulan yang keluar berapa kalau misalkan costnya seperti itu berarti omset saya harus berapa di target juga omsetnya ada gak yg berhitungan seperti itu saya gak ada target omset tapi saya kan target produk yang keluar perbulannya hmm jadi saya kan baru mulai April nih masarin April saya belum ada target jadi pas bulan Mei saya target 5500 fisis hmm kayak gitu terus ya alhamdulillah ternyata kemarin setelah saya itu malah di atas 900 fisis bulan Mei kemarin makanya terus pas bulan Juni ini targetnya adalah 1000 fisis pemasarannya lewat media sosial iya pemasarannya lewat media sosial lewat temen-temen yang kalo udah pake update minimal di snapgram kayak gitu ya berarti banyak juga ini ya yang ngirim testimoni-testimoni iya testimoni lalu udah banyak banget sih eee pengiriman paling jauh kemana ini sudah pengiriman paling jauh itu saya kesumatnya kepada Pernagel, Kalimantan pokoknya ini tuh saya produk harganya 20 ribu sama 25 ribu ongkirnya tuh yang lebih mahal daripada produk saya malah ada sampe 44 ribu biasanya daerah Kalimantan tapi ada ya ada juga reseller terus untuk reseller sendiri emang rekrut reseller? agen? sebetulnya atau? jadi awalnya tuh saya gak pengen reseller saya pengennya yaudah muka toko aja ya gak sih dia online store juga cuman ini kan di storenya di Bandung dan nanti di kota mana kota mana gitu jadi mereka juga jual dengan harga yang sama jual dari Bandung jadi kalo daerah sana ongkirnya lebih murah kayak gini cuman kan masih susah terus akhirnya saya sekarang ya open reseller aja reseller paling jauh ada dimana sekarang? hmmm malang di malang terus terkendala ongkir gak mungkin? mereka enggak sih karena kan saya kan reseller ada potong harga terus saya juga masih free 1 kilo awal jadi mereka juga terus saya juga gak ngebatisin harga jualnya mereka bagaimana hmmm terus ada minimal pembelian juga ya terus setelah kan udah lumayan untuk ukuran 2 bulan udah lumayan bagus gitu ya ada sistemnya segala macemnya terus juga untuk pembukuan sendiri udah disistemasi udah punya aplikasinya atau manual seperti apa sekarang? kalo pembukuan saya masih manual sih masih pake i ya pake excel aja terus berusaha kayak belum diberang sih tapi ini ditesign bulannya bulannya tapi yang penting terkontrol ya yang penting kita tahu saat kita laba gitu ya udah laba dong sekarang bulan ini udah alhamdulillah oke sahabat-sahabat jangan kemana-mana kita akan terus belajar bersama tentang masalah pengelolaan anuskas ini dan kita akan bahas lebih lanjut di segmen yang ketiga jangan kemana-mana setelah yang satu berikutnya